Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Kamu muslimin yang dirahmatkan Allah SWT Kita masih membahas tentang wafatnya guru kita Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadirjawas Di mana kita ketahui kaum muslimin Ketika wafatnya beliau Kedutaan Arab Saudi mengirimkan utusannya untuk bertakziah Kemudian para masaih sampai dengan guru besar Universitas Islam Madinah Ikut berduka cita Para masaih sampai guru besar Universitas Islam Madinah Berulang kali menyebut Saudaraku saudaraku seh yazid jawas Bahkan kita melihat Baik kawan maupun lawan pun Turut berduka cita Yang ini sangat jarang terjadi Kecuali orang tersebut memang Istimewa kaum muslimin Kita tahu begitu banyak tokoh-tokoh baik ormas-ormas mereka memberikan ucapan bela sungkawa dan turut mendoakan Ustadz Yazid bin Abdul Qadirjawas rahimallah Dari Robito alawiyah mereka memberikan ucapan berduka cita mereka memberikan ucapan berduka cita mereka memberikan ucapan bela sungkawa dan mendoakan Ustadz Yazid bin Abdul Qadirjawas dengan doa-doa yang baik kau muslimin ya Akan tetapi tidak sedikit juga yang kemudian dengan beredarnya berita tentang wafatnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadirjawas rahimallah ini Banyak sekali orang-orang terutama dari lawan dakwah Lawan dakwah sunnah Para ahlul bid'ah Yang mereka Mengambil kesempatan untuk menyerang dakwah salaf Kau muslimin Mereka menyerang orang-orang yang memberitakan Tentang wafatnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadirjawas rahimallah Mereka mengatakan bahwasannya Loh kenapa disiarkan Bukankah Ustadz Yazid mengatakan kematian tidak boleh disiarkan Kemudian kenapa kok jenazahnya diangkut pakai ambulan Bukankah Sheikh Al-Albani mengatakan bahwasannya ambulan itu adalah bid'ah Maka kami tertarik dengan sebuah postingan dari Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri kau muslimin Dimana di dalam sebuah postingannya beliau ini membahas masalah tersebut kau muslimin Karena memang banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa Loh kenapa kok disiarkan Kenapa diberitakan Bukankah Ustadz Yazid bin Abdul Qadirjawas Melarang untuk memberitakan kematian seseorang Coba kita baca postingan dari Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala Ini kau muslimin postingannya Hikmah dibalik info wafatnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadirjawas Rahimallah yang menjadi viral Semua ada hikmahnya Kalaupun beliau melarang penyebaran berita kematian di medsos secara mutlak Maka sikap banyak pihak yang membuat poster Bela Sungkawa Kemudian ucapan doa Dan yang lainnya itu adalah bukti bahwasannya Mereka ini tidak fanatik kepada beliau Ini bukan kasus pertama Pendapat dan sikap beliau Tidak disedikodawuhi oleh murid-murid terdekat Apalagi yang jauh Sikap dan pendapat beliau tentang donasi terbuka Ternyata juga tidak diikuti oleh teman-teman pengelola Roja Baik Roja TV, Radio Roja Sehingga penggalangan donasi melalui Roja Peduli untuk berbagai kegiatan sosial jalan terus Walaupun beliau berulang-ulang mensosialisasikan sikap dan pendapatnya Dan kalaupun pendapat beliau dalam dua hal di atas adalah tidak terlarang secara mutlak Namun ada perinciannya Sebagaimana dijelaskan oleh banyak ustad Maka dua masalah ini juga menjadi bukti bahwa Pengikut beliau ini bersikap objektif Dan moderat Dalam sikap dan pendapat Walaupun ada sebagian oknum yang gagal di dalam memahami Dan menerapkan pendapat dan sikap dari beliau Jadi semoga mencerahkan Ini kata beliau Bila belum cerah silahkan ekspresikan perasaan Anda di kolom komentar Kawan nantikan pendaftaran STDI Imam Syafi'i untuk tahun depan 2025-2026 Bersama kita belajar membiasakan diri berbaik sangka dalam berbagai keadaan Kepada sesama muslim dengan tetap waspada Jadi untuk yang mau menempuh pendidikan tingkat perguruan tinggi Silahkan mendaftarkan ke STDI Imam Syafi'i Jember Di sana ada Ustaz Ali Musri Ada Ustaz Syafiq Riza Basalamah Ada Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri Dan yang lainnya Yang insya Allah yang akan memberikan ilmu Kepada para mahasiswa yang ada di sana nanti Nah kemuslimin Kita kembali ke pembahasan kemuslimin Jadi sesuai dengan apa yang diposting oleh Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala Bahwa semuanya ada hikmahnya Jadi kalaupun beliau Rahimahullah Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Rahimahullah Melarang penyebaran berita kematian di medsos Maka Sikap dari Para jamaah Sikap dari para asatif Yang mereka membuat poster Kemudian membuat ucapan bela sungkawa Yang menunjukkan informasi bahwasannya Ustaz Yazid Rahimahullah Meninggal dunia Itu bukti bahwasannya Jamaah beliau Para asatif yang junior Di bawah beliau Mereka tidak fanatik buta kepada Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Rahimahullah Meskipun Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini adalah Guru mereka Sekaligus orang tua mereka Tapi mereka tidak fanatik buta Tidak seperti kelompok-kelompok yang lain Yang mereka ta'asub Yang mereka hulu kepada Tokoh-tokoh mereka Ya pokoknya kalau tokohnya mengatakan apa saja Manut Ya percaya saja Meskipun cerita Khurofat ya percaya saja Ya Kalau ada yang cerita bahwa ada seorang wali Yang dia bisa mandi sendiri ketika meninggal dunia Ya mandi sendiri tapi tidak sholat sendiri Tidak nguburkan sendiri Cuma mandinya sendiri Menghafankan di kafani dan lain sebagainya Itu percaya saja Kemudian ada wali yang sehari Bisa baca Al-Quran khatam 360 ribu kali Ya percaya saja Ada wali yang bisa Mengislamkan orang yang sudah mati Percaya saja Ada wali yang katanya lututnya Dicium oleh Nabi Muhammad SAW Ya percaya saja Ya ketemu masih cium tangan Sampai cium kaki Tangannya dicium bolak-balik ya Pokoknya percaya saja Apa kata Kiai Apa kata Gus Apa kata Sheikh Ya percaya saja Bahkan Jamaahnya itu tidak perlu dalil Dalilnya Kiainya Kalau Kiai ngomong A ya percaya saja Kiai ngomong B ya percaya saja Jadi Orang-orang Yang bermanhad salaf Tidak seperti itu Dasar mereka Al-Quran dan Sunnah Jadi siapapun yang Mengatakan tentang sebuah perkara Di dalam agama Ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah Bukan langsung percaya saja Dan memang Perkaraan na'yu ini Kau muslimin Ini memang ada Berbagai macam pendapat Kau muslimin Sehingga tidak melulu Ketika Ada Ustadz Fulan Sebagai tokoh besar Sebagai asatif Yang senior Berkata Tentang sesuatu Maka Itulah yang harus Dijadikan rucukan Tidak harus seperti itu Bahkan Sekelas Sheikh Al-Albani pun Ya Ketika mengatakan Bahwasannya ambulan Beda'a Ya Namanya manusia Berfatwa Bericdihad Bisa benar Bisa salah Ya Tapi kembali lagi Kita sebagai Kau muslimin Yang diperintahkan Kita mengikuti Allah dan Rasulnya Bukan mengikuti Fatwa Sheikh Fulan Ustadz Fulan Kiai Fulan Bukan Semuanya ditimbang Perkataan seseorang itu Seperti kata Imam Malik Rahim Allah Ya Perkataan dari siapapun Itu bisa ditolak Dan bisa diterima Kecuali perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Dan memang dalam perkaraan Nakyu ini Ini ada perbedaan Kau muslimin Ya Ada perbedaan pendapat Ya Kalau kita membaca dalam situs Muslim.org.id Kau muslimin Sheikh Dr. Salih Al-Fawzan Hafizullah Ta'ala Menjelaskan Nakyu itu ada Tiga jenis Ya Yang pertama Mengabarkan kepada Kerabat dan keluarga Simayit Agar menghadiri Pengurusan jenazah Dan menyolatinya Ini hukumnya Mustahab Artinya dianjurkan Di antara contohnya adalah An-Nakyu Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada Raja Najasyi Agar kaum muslimin Bisa menyolatinya Kemudian yang kedua An-Nakyu Yang dimaksudkan Untuk berbangga diri Untuk menyombongkan diri Dengan Banyaknya orang yang hadir Ini adalah An-Nakyu Yang hukumnya makruh Karena tidak memiliki maksud Tujuan yang benar Akan tetapi Hanya bertujuan Menyombongkan diri Yang kemudian Ketiga An-Nakyu Yang merupakan Ciri khas jahiliyah Yaitu Meratapi kebergian Simayit Dan meninggikan Suara Bersuara keras Untuk menyebut-nyebut Kelebihan Simayit Menghitung-hitung Kebaikannya Dan Menyesali Kepergiannya Itu semuanya dilakukan Secara berlebihan Ini adalah An-Nakyu Yang haram Ibn Hajar Alaskolani Rahimallah Beliau mengatakan An-Nakyu Tidak terlarang Semuanya Yang terlarang Adalah jika serupa Dengan yang dilakukan Oleh orang-orang Jahiliyah Mereka mengutus orang Untuk mengumumkan Dengan suara yang keras Tentang kematian Seseorang Ke rumah-rumah Ke ganggang Ke pasar-pasar Dan lain sebagainya Wallahu'alam Bisawab Yang seperti ini Kau muslimin Menunjukkan bahwa Jamaah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Rahimallah Tidak fanatik Tidak fanatik kepada beliau Sehingga ketika beliau Mengatakan sesuatu Semuanya Harus mengikuti Tidak boleh menyelisihi Bahkan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas pun Di dalam sebuah ceramahnya Pernah mengatakan Kita nanti Ketika Berhadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tidak akan ditanya Kenapa kita menyelisihi Ustadz Fulan Menyelisihi Kiai Fulan Menyelisihi Ulama Fulan Menyelisihi Sheikh Fulan Tetapi kita nanti Akan ditanya Kenapa kita Menyelisihi Satu orang Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan bermanfaat Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terutama yang ditanya Oleh Allah Kepada seluruh manusia Bagaimana mereka Beribadah Kepada Allah Dan bagaimana mereka Mengikuti Rasulullah Untuk umat Nabi Muhammad ini Kalian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itibah gak Kepada beliau Kita dari semua manusia Cuma satu ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kamu ikuti atau tidak? Kita gak akan ditanya oleh Allah Kenapa kamu Menyalahi orang banyak? Tidak Tapi yang ditanya Kenapa kamu Menyalahi satu orang ini? Siapa satu orang ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kenapa kamu Menyalahi orang ini? Allah menyuruh untuk Mengikuti beliau Gak ada yang lain Bukan mengikuti Kiai Bukan ustad Bukan habib Bukan imam Ikuti ini Satu orang Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kenapa kalian gak ikuti dia? Justru kalian lihat Orang banyak Ikuti orang banyak Ikuti nenek moyang Akan dihisap oleh Allah Karena Allah menyuruh Untuk mengikuti Satu orang ini Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makanya ketika orang Masuk liang kubur Ditanya berapa pertanyaan? Tiga Man robbuka Waman nabiuka Wama dinuka Tiga pertanyaannya Siapa robb kamu? Maksudnya Bagaimana kamu beribadak oleh Allah? Kamu mentawidkan oleh Allah atau tidak? Akan ditanya oleh Allah Yang kedua Apa agama kamu? Wama dinuka Yang ketiga Waman nabiuka Siapa nabi kamu? Bukan sekedar menjawab nabi Muhammad Bukan Kamu itibat tidak pada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Faham ini?